Kejaksaan Negeri Kolaka Utara memusnahkan barang bukti 34 perkara yang telah inkras sepanjang tahun 2023 Senin Pagi. Barang bukti itu diantaranya narkoba 8 perkara, pencurian 4 perkara, penganiayaan 5 perkara, dan pencabulan 6 perkara. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan blender dan senjata tajam dihancurkan menggunakan mesin. Baik, untuk pemusnahan tahun 2023 ini ada barang bukti dari 34 perkara, antara lain perkara narkoba, pencurian, persinahan, penganiayaan, undang-undang kesehatan, ada juga pembunuhan, terus perkara senjata tajam, dan perkara anak yaitu pencabulan anak. Nah, total dari 34 perkara itu sudah kita musnahkan dengan beberapa cara. Kalau untuk narkoba, untuk sabu-sabu itu dimusnahkan dengan cara kita memberender dengan menggunakan cairan lipol untuk menghilangkan jasat yang masih ada, kemudian setelah itu ditimbun di dalam lubang sehingga tidak bisa lagi digunakan. Kemudian untuk yang lain, seperti sajang dan perkara pembunuhan lainnya itu menggunakan gurinda dipotong-potong sampai kecil sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kemudian untuk barang-barang yang lain itu dibakar hingga musnah. Nah, itulah sebagian caranya dan tadi juga dihadiri langsung oleh Ketua PS dan juga perwakilan dari Polres yaitu KANI Syedder dan KPO Not Elba. Kasus pencabulan dan narkoba mencapai jumlah terbanyak di Kolaka Utara, dan semua pihak harus bergandengan tangan memerangi keduanya. Regurum melaporkan dari Kolaka Utara.